selamat menikmati dan juga dilanjutkan dengan melihat Marina Bay dari dekat nah bagaimana keseruannya tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk kasih subscribe, like dan juga share untuk konten saya ini ke banyak-banyak orang stay tune selamat datang di Bugis atau dalam bahasa Melayunya sering disebut dengan Kampung Bugis Kampung Bugis adalah sebuah kawasan di Singapura yang meliputi jalan Bugis di mana yang sekarang terletak berdekatan dengan pusat perbelanjaan Bugis Junction Bugis Street terkenal secara internasional dari tahun 1950-an hingga tahun 1980-an disebabkan oleh fenomena hiburan malamnya yang menjadikannya salah satu tujuan paling terkenal di Singapura bagi pengunjung asing pada masa itu kalian cari oleh-oleh disini itu banyak-banyak ada gantungan kunci, dompet, aksesoris yang berhubungan dengan Rp. 50 dan harganya sekuni kira-kira di dompet pada pertengahan tahun 1980-an Bugis Street ini mengalami pembangunan kembali perkotaan besar-besaran menjadi kompleks retail pusat perbelanjaan modern restoran dan tempat hiburan malam yang bercampur dengan pedagang kaki lima di pinggir jalan dan saat ini jalan Bugis yang asli menjadi jalan berbatu yang relatif lebar dan yang terjepit di antara gedung-gedung kompleks perbelanjaan Bugis Junction di sisi lain jalur yang saat ini disebut-sebut sebagai Bugis Street oleh Singapura Tourist Promotion Board sebenarnya dikembangkan dari New Bugis Street atau sebelumnya disebut dengan Albert Street dan disebut sebagai lokasi belanja jalanan terbesar di Singapura namun sepertinya upaya dan usaha yang dilakukan oleh Badan Promosi Tourist Singapura demi mengembalikan suasana eksoris seperti sebelumnya tidak berhasil teman-teman namun meskipun Bugis Street ini sekarang bukan tujuan wisat terkenal namun jalan ini masih sangat sering dikunjungi oleh banyak keluarga Singapura dan juga turis mancanegara setelah pos berjalan-jalan berkeliling di Bugis Street ini selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Arab Street lebih tepatnya di area kampung Glem nanti disana saya akan coba cari spot-spot foto yang mungkin kiranya itu Instagramable jadi bagaimana keseruannya terus ikutin videonya sampai habis kita sudah sampai di kampung gelang atau dalam bahasa Melayunya sering disebut kampung gelang kampung gelang adalah lingkungan dan kantong etnik di Singapura kampung gelang sendiri terletak di North of the Singapore River di area perencanaan Rohor yang dikenal sebagai kawasan Melayu Muslim nama daerah tersebut diduga berasal dari pohon kayu putih yang disebut gelang dalam bahasa Melayu dan kampung atau ejaan modernnya kampung yang berarti desa kampung gelang biasanya akan semakin ramai sepanjang hari kebesaran agama Islam seperti ramadhan atau lebaran dan disini ada banyak sekali tempat makan bercap halal dengan aneka menu dan aneka rasa yang ditawarkan mulai dari menu kebab, nasi lemak, nasi padang sampai dengan cendol durian dan salah satu yang menjadi primadona juga di kawasan kampung Glem ini didirikan atau dibangunnya Masjid Sultan di mana masjid ini diperuntukkan pada zaman dahulu untuk para pendatang dari Muscat dan Oman di mana tempat ibadah ini diperuntukkan untuk masyarakat mayoritas Islam yang ada di Singapura ini Masjid Sultan yang beratap emas mengkilap ini dibangun atas prakarsa Sultan Johor atas dana perusahaan Hindia Timur Britania pada tahun 1826 setelah itu direnovasi kembali pada tahun 1990-an dan saat ini masjid ini mampu menampung sampai dengan 5.000 jamaah kebab, 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 kebab tuong приhat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dan saya ada di area kampung Glam. Disini kayak ada banyak banget makanan Arab, Arabic food, Middle East. Banyak banget pilihan. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini juga bisa. Ada spot-spot fotonya banyak banget. Pokoknya banyak pilihan makanan untuk kalian yang pecinta Arabic food. Nah, disini ada Mosque-nya. Ada Sultan Mosque. Kita cek lagi yang lainnya. Selanjutnya teman-teman tidak jauh dari Masjid Sultan. Masih di area kampung Glam. Kita berjalan kaki sedikit menuju ke Haji Lane Street. Dan ternyata ada sejarah unik dengan nama Haji Lane sendiri. Di mana nama ini didapatkan dari bisnis yang berkembang zaman dahulu di tempat ini. Di mana ada banyak sekali calok dari peziara Arab yang akan mengatur bagi calon jamaah Haji. Umat muslim yang ada di Singapura. Dan dari juga pulau-pulau sekitar atau pulau-pulau terdekat seperti Jawa. Jadi sepertinya area ini digunakan sebagai tempat daripada calok ini menjalankan bisnisnya. Masih. 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 Haji Lane juga menjadi lokasi berfoto-foto dengan tembok-tembok mural yang terpajang sepanjang jalan ini. Dan juga banyak bar-bar dan kafe yang biasanya dipenuhi anak-anak muda untuk sekedar bersantai dari sore hari hingga malam hari. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!